Hari ini kita berkumpul untuk solidar, untuk menyatukan tangan kita di dalam doa, meneguhkan mereka yang saat ini menderita sebagai kurban konflik di Ukraina. Tapi tidak cukup tangan kita hanya berdoa, menyatu di depan dada kita. Tangan kita pun harus terbuka dan terulur melakukan sesuatu bagi mereka. Seperti Tuhan bersabda, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Bapak yang selalu mengulurkan tangan dalam setiap kondisi hidup manusia ini. Bapak yang selalu siap menerima seluruh kerabuhan kita. Bapak yang siap menerima seluruh keluh besah kita. Kita seperti yang ditulis dalam nubuat Daniel juga boleh berseru kepada Allah yang selalu peduli pada kita. Kita berkumpul di sini untuk mengulurkan tangan tapi bukan karena kita lebih kuat, karena kita sadari sepertinya direfleksikan oleh Daniel bahwa kita orang berdosa. Kita sendiri orang-orang yang sering melalaikan perintah Allah. Kita juga adalah orang-orang yang kerap kali mengabaikan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Maka selain kita berdoa, kita juga membuka tangan, mengulurkan tangan untuk melakukan sesuatu. Tapi jangan ulurkan tangan kita dari kelebihan yang kita miliki. Jangan kita mengulurkan tangan karena kita merasa lebih kuat. Ulurkanlah tanganmu bersama dengan deritamu. Ulurkanlah tanganmu membantu mereka yang saat ini menderita bersama dengan tetesan air mata dukamu. Ulurkan tanganmu bersama dengan ketaran karena segala kesulitan yang menghimpit hidupmu. Itulah persembahan yang berkenan bagi Allah. Bukan muncul dari kelebihan, bukan muncul dari kekuatan, tapi justru muncul dari seluruh situasi hidup yang saat ini kita alami. Saudara-saudariku yang terkasih, bersama dengan mereka kita ingin berperan meskipun hanya kecil. Tetapi ini menjadi tanda bahwa kita peduli, mau mengatakan kepada penduduk Ukraina dan semua yang menjadi kurban perang. Kalian tidak sendirian, kalian bersama dengan kami. Solidaritas kita dibangun berdasarkan rasa yang sama. Satu passion muncul dari hati, muncul dari ketergerakan hati, bukan muncul dari kasihan, kasihan. Tidak. Karena kita bisa merasakan seandainya kita ada dalam posisi itu. Dan lebih dari itu, karena kita terpanggil sebagai umat Allah, sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk kiliran kita menjadi sabda-sabda yang hidup. Menjadi Injil yang hidup, karena kita sudah menerima Kristus dan seluruh sabdanya dalam hidup kita. Kalau dulu Yesus adalah sabda yang menjadi manusia. Sekarang, Yesus secara manusiawi, historis tidak kelihatan lagi. Tetapi dia memiliki murid yang banyak tersebar di berbagai dunia. Pater Dehon sudah tidak ada lagi. Tetapi punya anggota yang tersebar dan berkarya di berbagai belahan dunia. Melalui tangan dan kaki kitalah, kerajaan hati kudus Yesus harus hadir. Melalui diri kita, melalui semua aspek kemanusiaan kita. Kerahiman Allah, kemurana hati Allah, mesti terwujud nyata. Dan itulah penghayatan iman sejati. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita, terutama selama masa Prapaskah ini. Kita merenungkan penderitaan Kristus sebagai manusia. Penderitaan yang mau memberikan contoh bagi kita. Bagaimana hidup sebagai manusia, sebagai umat beriman, mesti kita perjuangkan. Yesus mengalami aneka hal sebagai manusia. Penderitaan, penolakan, pengkhianatan, ketidakadilan, bahkan juga kematian. Yesus juga mengalami kesendirian di tengah aneka kesulitan itu. Tak ada seorang pun yang membela, yang membantunya. Yesus harus memanggul salib seorang diri. Apakah Yesus mengeluh? Tidak. Apakah Yesus mengutuki Bapak yang telah mengutusnya? Tidak. Apakah Yesus menjatuhi hukuman kepada orang-orang yang telah menghukum mati dia? Juga tidak. Ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan sampai akhir, Yesus setia kepada kehendak Bapak. Ya Papa, ke dalam tanganmu, kuserahkan jiwaku. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur punya Yesus yang memberi teladan secara nyata bagaimana hidup dan kesetiaan kepada Allah dihayati dan diperjuangkan dalam aneka tantangan manusiawi seperti yang kita hadapi setiap saat. Maka, iman kita kepada Yesus menjadi jalan dan kekuatan bagi kita untuk melanjutkan perjuangan hidup kita. Meskipun saat ini kita berada dalam situasi sulit, meskipun saat ini kita juga mengalami aneka persoalan hidup. Tapi bersama dengan mereka yang menjadi kurban perang Ukraina dan Rusia ini, kita mau berdiri tegar di dalam iman kepada Yesus. Yesus, mari kita berjalan bersama. Mari kita panggul salib hidup kita dan kita setia sampai akhir. Kesetiaan kita sampai akhir, itunya akan mendatangkan kebangkitan dan kemuliaan. maka ketegaran hati kita, doa kita, dan juga uluran tangan kita menjadi tangan yang akan juga menguatkan saudara-saudari kita di Ukraina. Semoga segala apa yang kita lakukan menjadi penghayatan hidup dan iman kita, menjadi persembahan diri kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai juga pencinta pengikut Baterdehon. Dan semoga persembahan yang kecil ini yang muncul dari keterbatasan kita berkenan kepada Allah dan akhirnya juga kembali menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.